ya oke langsung aja kita coba lihat oke stabil cuy lancar ini ya wih mantap ini nah ini stabil cuy jadi si plugin layanan sistem dan security ini wow mantap ini kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau teman-teman di video kali ini kita akan coba bahas terkait update yang terbaru untuk lagi ingin layanan sistem yaitu adalah bagian dari patch dari security jadi kalau misalkan teman-teman kurang enak untuk bermain game ya terutama sudah update security misalkan disini saya menggunakan security versi 7.7.3 yang ekor 1.3 dan mengalami masalah kok di device yang lain itu enak tapi disekot kurang enak nah jadi patch dari atau bagian dari keamanan ataupun security ataupun game Turbo dan lain sebagainya tampilan UI performance itu ada di plugin layanan sistem Oke ya Nah jadi disini kita akan coba update ke versi terbaru untuk plugin layanan sistem nah kebetulan disini versi yang saya pakai ya di Poco X3 Pro itu di sini teman-teman nah ini versinya tuh versi 9.11.31 ya Nah sekarang ada update kalau nggak salah 40 atau 41 nanti kita coba update terlebih dahulu ya dan kita coba tes nanti performanya seperti apa cuy kenapa keadaan perubahan atau tidak di game boosternya Nah karena plugin layanan sistem ini juga ini bisa merubah UI dari game boosternya mungkin teman-teman sudah tahu lah ya pas pertama kali di Xiaomi yaitu yang versi di MIUI 12 awal itu tampilan dari game boosternya temen-temen tahu sendiri seperti apa Nah kalau sekarang ini sudah benar-benar keren lah ya untuk tampilannya gitu kan modern lah seperti itu cuy Oke disini saya akan coba update terlebih dahulu untuk plugin layanan sistem ini cuy Oke saya akan coba update lebih dahulu ke versi terbaru ya Oke guys disini sudah saya update ya plugin layanan sistem dan disini langsung aja dideteksi sama security keamanan dari MIUI nya dan disini ternyata lolos tes keamanan dan memang ini dibuat itu khusus untuk Xiaomi ya coy Jadi kalau misalkan teman-teman itu mah spam ya saya ngasih link download itu kan itu mah spam katanya enggak cuy itu saya nggak mungkin lah ngasih ngasih spam ya jangan dong ya Nah ini real coy Nah seperti ini jadi plugin layan sistem aman ya Oke Nah kita langsung aja coba lihat di security nya dulu aja ke aplikasinya seperti ini tampilannya cuy yang versi 7.7.3 ekor 1.3 nah jadi kalau kita coba lihat di bawah seperti ini abang kok di MIUI 13 enggak seperti itu Bang di sini MIUI 13 malah opsinya banyak Oke nah di MIUI 13 memang itu untuk aplikasi security ini sudah apa belum dipisah-pisah cuy nah sedangkan untuk di MIUI 14 itu sudah dipisah dan di MIUI 14 itu sudah tidak ada yang namanya fitur spesial ya jadi fitur spesial itu dimasukkan langsung ke setelan tambahannya gitu ya Nah kita coba lihat setelan tambahan nah disini ada fitur spesial jadi langsung dipaketkan disini itu ya jendela mengambang penambahan memori lampu LED kemudian juga ada ruang kedua kok Bang untuk bila sisinya mana nah bila sisi itu masuknya jadi jendela mengambang cuy bila sisi nah sebelumnya juga ketika di MIUI 13 ya di MIUI 13 kok hilang enggak ada gitu kan di spesial di apa di fitur spesial ternyata kan masuknya di jendela mengambang dan mungkin itu adalah konsep konsep yang nantinya akan dibuat di MIUI 14 seperti itu cuy ya oke bila sisi ini ada nih seperti ini nah kalau misalkan teman-teman disini Bang punya saya pada saat bermain game bila sisinya kagak ada nih nah tampilan saat bermain bermain game ini diaktifkan cuy ya ini aktifkan kalau ini diaktifkan kalau ini diaktifkan ya teman-teman saat bermain game itu tidak akan ada floating window atau jendela mengambang ya jadi ini diaktifkan aja kalau misalkan teman-teman pada saat bermain game itu ingin sambil WhatsApp sambil buka Google atau bahkan sambil mau YouTube-an itu bisa cuy dengan menggunakan floating window dari bawaan security ataupun game boosternya itu ya Oke seperti itu mungkin udah cukup jelas ya kalau misalkan di me 14 seperti ini di MIUI 13 seperti ini kebetulan di PC semuanya disini sudah di me14 cuy jadi saya belum bisa review yang di me13 seperti itu ya intinya sama aja lah ya seperti itu kalau ada yang baru biasanya nanti akan muncul di security nya ya nanti akan muncul di sini nih kayak ya fitur gempa itu sudah enggak ada di me14 karena sudah dipisahkan juga cuy di sini ya yang saya coba perlihat lagi di sini nih keadaan darurat Nah di sini ya Nah peringatan gempa bumi jadi masuk ke sini jadi lebih spesifik lah di me14 lebih spesifik makanya space dari sistem di me14 itu kecil cuy cuman 11 gigaan aja Oke makanya kalau sudah ada update ke me14 langsung aja update ke me14 ya lebih ringan lah seperti itu Oke selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu adalah kita coba lihat masuk ke dalam game turbo nya masuk ke dalam game turbo kita coba lihat ya pasti GPU setting hilang dia nah ya kalau di Poco S3 Pro seperti itu ya default sistemnya itu dia memang enggak ada tapi kalau ingin diadakan ya diaktifin aja ya Oke biar enggak penasaran saya aktifin dulu ya mungkin udah tahu lah ya di set edit ya di global table ya Oke sini saya aktifin dulu ya Oke guys sih saya sudah aktifin ya kita langsung aja masuk lagi ke dalam game turbo nya Nah tampilannya udah keren lah ya tuh udah seperti ini ini dan sekarang untuk bawaan ataupun GPU setting sudah ada cuy Nah ya seperti ini seperti biasa di sini kita akan coba tes di Genshin Impact ya Oke bagaimana nanti tampilannya ataupun performanya apakah bagus atau tidak ya Oke ataupun di game-game yang lain bolehlah ya ini juga saya sudah setting Nah kalau bisa sih kalau di game sebab di mobile Legends tuh seperti ini aja settingnya di GPU settingnya ya itu yakin deh teman-teman pasti akan jauh lebih stabil dan lancar saat bermain game gitu ya usah di makin lah kalau dimak makin pasti nanti jalan sih cuman device-nya nanti akan cepet panas ya itu resiko nanti HPnya atau mesinnya ada masalah cuy Oke di sini hal itu tampilannya seperti ini ya di bagian game turbo nya jadi masih belum ada perubahan yang signifikan ke hal yang baru mungkin nanti kita coba lihat aja di bilas isinya tuh ya kalau performansi biasanya enggak cukup ada pengaruh sih dari plugin layanan ya cuman kalau kestabilan sih biasanya ada untuk FPS ya oke nanti kita coba saja masuk ke dalam Genshin Impact dan bagaimana nanti performanya ya oke nanti kita langsung aja masuk Oke guys disini saya sudah masuk di game Genshin Impact dan teman-teman bisa lihat di sini ya untuk FPS nya nih cuy 60fps wih 59 50 60fps kalau teman-teman bisa lihat nih settingannya saya coba di settingan grafik apa ya grafik lihat tinggi cuy tertinggi cuy ini ya di Quest 3 Pro 60fps eh sorry 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 ya oke langsung aja aja kita coba lihat Oke stabil cuy lancar ini ya wih mantep ini nah ini stabil cuy jadi si plugin layanan sistem dan security ini Wow mantap ini cocok banget ini cuy kita coba ya sini ya lawan musuh nih wuhh langsung ngirang langsung kita tebas boom oke dia stabil di lima puluhan mau nggak langsung mati dia wah jadi apa nih wah hilang-hilang oke stabil di lima puluhan cuy di 54 54 ya masih 54 oke wih mantap ya apalagi kalau kita coba gunakan fun cooler mantap sih bisa dan saya sih main di 45 fps aja sudah oke cuy enggak harus maksakan di 60 ya Nah contohnya di sini ini kita keluar dulu kita keluar dulu eh keluar ke pengaturan grafik kita setting di 45 sekarang sudah ada ya 45 fps ini untuk membatasi supaya smartphone kita tidak terlalu panas cuy kita coba lihat konstan sekarang di sini dia di 45 atau di 40 fps sudah lancar cuy adalah lama toy Oh my God ah mana dia Oh ngomong-ngomong top tak risetnya nah loh mantap sekali oke oke selesai Oke sip Nah begitulah temen-temen ya jadi Wah mantep ini mantep ini cuy recommended buat di update ya untuk plug-in eh layanan sistemnya kemudian juga gunakan security versi 7.7.3 ekor 1.3 itu recommended banget ya untuk saat ini cuy pokok S3 Pro mantap ini seriusan tapi ini saya di me14 ya me14 teman-teman nanti coba aja di me13 atau di me12 bagaimana nanti eh performanya apakah sama atau tidak nanti temen ceritakan di kolom komentar nanti masalahnya dimana saya coba akan carikan solusinya teman-teman seperti itu ya Oke jadi untuk di update lagi layanan sistem kali ini mungkin cukup ya teman-teman ya review udah cukup jelas lah ini mantep banget ya pokok S3 Pro ya saya belum pakai fun cooler sebaiknya pakai fun cooler ya oke langsung aja lah kalau sudah lanjut pakai yang seperti ini ya cuy nah sudah pakai deflector langsung tinggal pakai yang magnet aja jadi lebih mantep untuk bermain game Oke seperti itu ya teman-teman ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip